Kembali lagi di dapur ini, aku mau bagikan resep masakan dari daun pepaya, yaitu buntil Meskipun buntil disini pakai daun pepaya, tapi sama sekali nggak pahit ya teman-teman Ikutin langkah-langkah dari aku, biar teman-teman bisa masak buntil yang enak dan nggak pahit Langsung aja disini aku mau kasih tahu resepnya, yang pertama disini aku mau siapkan daun pepayanya ya teman-teman Untuk daun pepaya disini aku mau menghilangkan rasa pahitnya dengan cara aku merebus terlebih dahulu Untuk daun pepayanya disini aku sengaja pakai yang tua, biar kenapa? Karena aku cari daun pepaya yang lebar ya teman-teman Kalau pakai daun pepaya yang lebar, bungkus isian buntilnya itu nanti mudah teman-teman, jadi nggak keluar kemana-mana Untuk merebus daun pepayanya cukup sebentar aja, jangan terlalu mateng ya teman-teman Cukup segini aja, jangan terlalu mateng, bisa diangkat dan ditiriskan Setelah tahap perebusan daun pepayanya, kemudian cuci bersih daun pepayanya dengan air mengalir dan lakukan berkali-kali ya teman-teman Tahap ini bisa menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya ya Kemudian disini aku udah selesai cuci bersih daun pepayanya Disini aku juga udah siapkan daun singkongnya Tapi kalau daun singkongnya disini aku sengaja nggak repus ya Karena aku repus daun pepaya itu cuma menghilangkan rasa pahitnya ya teman-teman Kemudian disini aku mau sisihkan terlebih dahulu untuk daun-daunnya Aku disini udah siapkan tempe-nya dan aku mau potong kecil-kecil ya teman-teman Potongnya cukup seperti dadu aja Potong-potong tempe-nya udah selesai Dan disini aku mau sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman Untuk isian selanjutnya disini aku ada udang 1 oz dan aku sisihkan terlebih dahulu Dan isian selanjutnya disini aku pakai daging Untuk dagingnya disini aku pakai 2 oz atau 200 gram Aku potong dadu aja kecil-kecil seperti tempe tadi ya teman-teman Potong-potong dagingnya udah selesai ya teman-teman Disini aku mau sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya disini aku mau siapkan bumbu halusnya Aku pakai bawang merah sebanyak 12 siung dan bawang putih 8 siung ya teman-teman Kemudian disini aku pakai kemiri 7 putih Dan kemudian bumbu halusnya ada kunyit 1 ruas jari Cabai merah besar sebanyak 3 buah Aku mau sisihkan terlebih dahulu Dan kemudian disini aku juga pakai cabai rawit sebanyak 1 oz ya teman-teman Bumbu halusnya udah siap semuanya Disini aku mau juga siapkan bumbu kepreknya Ini tinggal cemplung aja Ada lengkuas Daun jeruk purut Ada serai Dan daun salam ya Ini nanti tinggal cemplung aja Nggak perlu dihaluskan Ini bumbunya udah siap semuanya Dan kemudian disini aku mau siapkan bumbu pelengkapnya Ada gula Penyedap rasa Garam Dan MSK ya teman-teman Untuk isiannya juga disini aku pakai kelapa muda Aku pakai setengah buah aja Dan diparut panjang-panjang ya teman-teman Ini bumbunya udah siap semuanya Dan bahan-bahannya udah siap Aku mau haluskan bumbu halusnya ya teman-teman Aku masukkan bawang merah dan bawang putih Dan kemudian aku masukkan kemirinya ya teman-teman Untuk cabai rawitnya disini aku pakai setengah aja Dan setengahnya nanti aku mau cemplungkan aja Ke dalam kuah buntilnya ya teman-teman Ini bumbu halusnya udah masuk semuanya Disini aku mau haluskan Dan sebelumnya aku mau tambahkan airnya sedikit ya Bumbu halusnya udah selesai Dan disini aku mau tuankan ke dalam kelapa parutnya ya Ini untuk bumbunya aku pakai separuh aja Dan separuhnya nanti aku mau buat kuahnya Jadi separuh-separuh ya Gak semua langsung dimasukkan ke dalam kelapa parutnya Dan kemudian tinggal masukkan aja Daging, tempe, dan udangnya Dimasukkan jadi satu ke dalam kelapa parutnya Dan kemudian diaduk-aduk sampai semuanya Tercampur dengan rata ya teman-teman Jangan lupa masukkan garam MSK, penyedap rasa, dan gulanya ya teman-teman Kemudian aduk rata lagi sampai semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman Ini udah selesai dan udah tercampur dengan rata Ini siap untuk dibungkus ke dalam daun papaya dan daun singkongnya Sebelumnya aku udah siapin tali Aku pakai tali rami Teman-teman kalau gak punya tali rami bisa pakai tali lavia ya Setelah udah siap semuanya Disini tinggal pembungkusan puntilnya ya teman-teman Untuk cara bungkusnya puntilnya bisa dilihat di video Untuk lapisan pertamanya Disini aku pakai daun papaya Dan kemudian aku kasih daun singkongnya di atas daun papaya ya Seperti ini Dan kemudian tinggal kasih isiannya yang tadi Ini udah siap tinggal dilipet-lipet aja ya teman-teman Nah ini udah jadi puntilnya Tinggal ditali aja sama tali rami ya teman-teman Seperti itu ya teman-teman Cara bikin puntilnya Aku mau lanjutin bungkusin puntilnya Sampai semua bahannya habis ya Disini aku udah selesai bungkusin semua puntilnya Dan jadi 10 puntil ya Ini udah siap dan aku mau lanjut masaknya Ini puntilnya udah siap Dan disini aku mau tambahkan Bumbu halus sisa yang tadi Dan untuk kuahnya disini aku pakai santan Sebanyak 1 liter setengah ya teman-teman Masukkan bumbu gebreknya Lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan serainya Jangan lupa bumbu berlengkapnya Garam, MSK, penyedap rasa, gula Semuanya dimasukkan Ternyata disini aku santannya kurang ya teman-teman Disini aku tambahkan 1 liter lagi santannya Ini udah selesai tinggal nyalakan kompornya dan masak sampai matang Kalau kuahnya sudah mendidih Ini tambahkan capi rawit yang sisa tadi ya teman-teman Ini udah selesai semuanya Tinggal nunggu matang aja dan siap untuk dihidangkan ya teman-teman Setelah 30 menit proses perebusan Ini puntilnya udah matang ya teman-teman Hasilnya seperti ini Puntilnya udah jadi Ini puntilnya cocok banget dimakan pakai nasi jagung atau nasi empok Dengan cara masak yang seperti tadi Ini puntilnya sama sekali gak pahit ya teman-teman Meskipun pakai daun pepaya Untuk rasa jangan diragukan lagi Langsung aja coba ricook Dan ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman Bye-bye